Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pembangunan moda transportasi umum Mass Trap Rapid Transit atau MRT sebagai solusi kemacetan ibu kota kini semakin menunjukkan progres yang signifikan. Jalur layang dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI pun telah terpasang seluruhnya. Berikut liputan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Hariyadi Jamal dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Progres pembangunan dari moda transportasi umum Mass Rapid Transit atau MRT hingga saat ini secara keseluruhan mencapai sekitar 80 persen. Adapun peningkatan progres pembangunan ini ditunjukkan dengan telah terpasangnya seluruh jalur layang dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI dan juga ditandai dengan pemasangan box girder terakhir pada Selasa 31 Oktober lalu. Setidaknya ada lebih dari 3.000 box girder yang telah terpasang di sepanjang jalur. Sementara itu juga ketinggian jalur memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari 3 meter hingga 21 meter. Dengan adanya peningkatan progres pembangunan ini PT MRT tengah berfokus pada pengerjaan depo dan juga stasiun. Setidaknya nanti akan ada 13 stasiun yang akan melengkapi MRT dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI. Dimana 13 stasiun ini terdiri dari 7 stasiun layang atau elevated station dan juga 6 stasiun underground atau juga stasiun bawah tanah. Untuk depo kereta sendiri akan dibangun di kawasan Lebak Bulus ini. Dan juga nantinya dengan menggunakan MRT akan mampu mengakomodir masyarakat dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI hanya dalam waktu 30 menit saja. Berbeda dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi yang rata-rata membutuhkan waktu hingga 1,5 jam. Setiap harinya nanti MRT akan dapat mengakomodir 173 ribu penumpang perharinya dengan memberangkatkan 6 gerbong. Proyek yang sudah dibangun sejak tahun 2013 ini tentunya diharapkan dapat rampung sesuai target dan dapat beroperasi segera di Maret 2019. Yana Rahmadina, Hari Adi Jamal, Berita 1, Jakarta.